Intro Hari yang paling menentukan bagi seluruh pelaku pasar Dan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan Powell Dan mungkin ini jawaban dari semua pertanyaan kita selama 2 minggu terakhir Oke, begini ulasannya Yang mengerakkan market tadi malam kurang lebih sampai ke 2 data ekonomi Yaitu terkait dengan George Job Openings Atau laporan pembuatan lapangan pekerjaan dari Amerika Dan juga termasuk Consumer Confidence Yang juga dinulis beberapa menit setelahnya Oke, kita lihat di sini Data George Job Openings menunjukkan data yang relatif lebih tinggi dari ekspektasi atau dari perkiraan Dan responnya bagaimana? Karena responnya adalah 100 dollar Dan itulah sebabnya kenapa Mas kalau Anda perhatikan Sempat naik ke 2037-2039 Tapi kemudian dia turun Terhadap dengan data ini Lalu kemudian mencapai atau menguji kembali level 2030 Sayangnya Walaupun dia sempat turun Tapi dia tidak sentuh level baik kita memang di 2024 Tapi yang jelas dia sempat ada penurunan di penurunan berikutnya Ya, percobaan berikutnya itu turun sampai ke 2028 Nah, lagi-lagi Dia tidak menunjukkan tekanan yang berlebihan Walaupun ada kekhawatiran dari data tersebut Dan ini kembali menunjukkan bahwa market kecendungannya sudah lebih Mungkin lebih bisa dibilang dewasa Karena mereka menanggapi data tersebut Sebetulnya juga ada feedback dari yang namanya data lapangan pekerjaan terkait dengan inflasi juga Nah, hal ini ditunjukkan dengan consumer confidence yang relatif lebih rendah Tapi masalahnya adalah kalau kita bandingkan dengan data bulan sebelumnya Ini masih tetap lebih tinggi Satu hal dari kepala ekonomi consumer board mengatakan bahwa Data tersebut menunjukkan adanya antisipasi dari kemungkinan besok bunga yang lebih rendah di masa mendatang Dan juga dikaitkan dengan inflasi atau tingkat inflasi yang relatif lebih rendah Jadi sebetulnya ekspertasi terkait dengan pembangkasa suku bunga bukan lagi menjadi rahasia umum Malah kebetulan mungkin saja nanti Powell akan memberikan statement yang lebih detail Dan itulah yang akan menjadi fokus utama kita Lagi-lagi saya sudah menyaikan ini sejak beberapa minggu terakhir Dan lagi-lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada Anda Malam nanti jangan fokus kepada tingkat suku majuannya Karena itu 98% dipastikan akan unchanged alias tidak berubah Kita akan melakukan 5,25 sampai 5,5% dan persis tidak ada perubahan sedikitpun Dan fokusnya adalah pernyataan Powell Apa yang dikatakan Powell itu yang akan sangat mempunyai sentimen pasar Termasuk emas apakah dia akan terbang Atau justru tertekan di bawah level 2000 yang mungkin saat ini Anda nantikan Nah tapi terkait dengan hal tersebut Ada hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja Yaitu terkait dengan perkembangan di timur tengah Kali ini bukan masalah Israel-Palestina atau Israel-Hamas Melainkan melebar kepada timur tengah kondisi dari Houthi Yang sebetulnya tujuan mereka adalah menekan Amerika Supaya tidak melakukan tindakan yang arogan terhadap Palestine Dan ini kalau kita kaitkan dengan konflik kemarin Israel-Palestin sebetulnya ini melebar dari konflik tersebut Tapi nah posisinya adalah sekarang ini yang direbutkan adalah terkait dengan serangan drone Yang terjadi di akhir pekan lalu yang menewaskan tiga prajurit Amerika Dan akhirnya kita tahu tadi malam Biden memberikan pidato Yang mengatakan bahwa mereka siap atau mempersiapkan lebih tepatnya untuk melakukan serangan balasan Nah cuman disini ada respon sebaliknya dari pihak Iran sendiri Yang mengatakan bahwa kalau terjadi penyerangan Baik itu dalam situasi terdesap terkait dengan warga negaranya Baik itu di negara tersebut ataupun di perbatasan atau di luar wilayah negaranya Maka Iran tidak segan untuk melakukan aksi balasan Ini yang akan menjadikan konflik semakin ruwet Dan mungkin juga mengancam potensi peperangan Yang dikhawatirkan adalah kalau sampai Iran versus Amerika Maka yang dibayangkan adalah pasokan minyak dunia itu akan terjaku Dan itu sebabnya kenapa crude oil kalau Anda perhatikan persis dengan keinginan kita Harapan kita kemarin turun sampai level 75 Tidak lebih rendah dari 74 Lalu kemudian dia rebound kembali ke level 78 Dan hari ini seharusnya kita akan dapatkan kenaikan lagi Walaupun ada gangguan dari pasokan Ya katakan laporan crude oil inventory-nya Nah di sisi lain alasan untuk minyak turun juga masih tetap ada dan membayangi Tapi untuk saat ini kalah seru dengan ketakutan ataupun kekhawatiran Antara Iran yang akan berpotensi merespon Kalau Amerika melakukan serangan Jadi kita tell to saja beberapa hari ke depan Dan saya rasa kalau kita kaitkan dengan data ekonomi Ini cukup menarik ya teman-teman Skenaryonya saya lebih berharap mungkin Biden akan menundak terlebih dulu Supaya setidaknya FMC memberikan pengumuman lebih dulu Dan setelah itu barulah responnya Kemungkinan akan bergerak berasal geopolitik Jadi jangan utamakan geopolitik lebih dulu Justru utamakan lebih dulu pengumuman dari Fed Dan saya rasa akan sangat menarik Kalau saya melihat respon yang mengecewakan dari Fed Tapi kemudian gerakannya terbatas karena ada kekhawatiran dari geopolitik Hmm ini akan sangat menarik Berarti emas mungkin akan sulit untuk termasuk level 2000 Mereka tertahan lagi di jualan yang sama Kemudian rebound dan mungkin bertahap Kita akan melihatkan kenaikan sampai 2060 Atau bahkan lebih tinggi Ya kita lihat tulisannya Tapi yang jelas Skenaryonya akan sangat menarik untuk menantikan Nah seperti yang kemarin sudah kita gambarkan Jari posisi geopolitik Kalau misalkan Presiden Amerika menyatakan Atau memberikan lapu hijau untuk serangan Maka kita tinggal tunggu beberapa jam Atau beberapa waktu ke depan Atau setiap minggu ini Apa yang akan dilakukan Dan serangannya Ini yang masih belum jelas Amerika tidak memberikan detail Apa yang akan dilakukan Serangannya kemana Apakah langsung ke wilayah Iran Atau ke wilayah perbatasannya Dengan tujuan mengganggu Ataupun ya balasan terhadap Pihak yang bertanggung jawab kemarin Dalam hal ini Amerika menuduh pihak Iran Yang bertanggung jawab Karena mereka memasuk senjata Kepada militan Oke kita tunggu disitu Jadi kalau misalkan dengan respon seperti ini Saran saya yang akan sangat memikirkan Safe Haven akan tetap Men-support kemungkinan kenaikan emas Dan juga dolar Jadi hati-hati Emas dan dolar kemungkinan akan bergerak satu arah Nah satu sisi dari ekonomi IFF menyalahkan China dan juga Jepang Dimana kalau kita lihat dari konflik timur tengah Yang selalu menyitap perhatian para pelaku pasar Tujuan utamanya adalah terlihat dari Gambuan pasokan minyak Alias crude oil Lagi-lagi crude oil Dan disini IFF mengatakan bahwa mereka berharap Dan sana penginginan Kalau tindak lanjut dari Apa yang diumumkan dari BBOC kemarin Terkait dengan pemangkasan triple R Dilancang dengan pemangkasan dari LPR Ataupun MLF Ini sejalan dengan video singkat yang kami tayangkan Yaitu terkait dengan Apa yang terjadi Dampak positif dan juga dampak negatif Terkait dengan stimulus China Nah di sisi lain stimulus China Senilai 278 miliar USD Itu masih tetap dihentikan Jadi harapannya otoritas China ini Diharapkan untuk memberikan konsistensi Bahwa mereka mendukung Posisi dimana mereka menjanjikan Dukungan terhadap pembangunan Pulihnya ekonomi Nah hal ini Kayak tanya adalah dengan Memisahkan antara properti yang layak Dan tidak layak Jadi saya rasa Persis dengan 2 hari lalu Saat saya mengatakan Apa yang terjadi dengan Evergrande Harusnya akan menjadi sisi positif Secara tidak langsung Karena nantinya Itulah yang berusaha dilakukan oleh China Memisahkan antara yang sudah sekarang Alias tidak bisa ditolong Dengan properti yang masih bisa ditolong Daripada mereka fokus dengan menolong Dengan budget yang lebih besar Mereka akan fokuskan dengan sektor lain Atau properti yang masih bisa selamat Jadi inilah yang sedang dilakukan oleh China Walaupun efek sementaranya Efek respon sempat Yaitu adalah penurunan Di ekuitas China Termasuk Han Seng Yang saat ini Sempat ke 15.400an Tapi berhasil kembali rebound Saya rasa selama dia tidak tembus 15.350 Kita masih bisa menjalankan trading plan Yang juga sudah sempat kita tayangkan Sejak minggu lalu Nah satu sisi Jepang Mereka menrespon Untuk posisi kemungkinan Kenaikan sukungan Dan ini kemungkinan kaitannya dengan Masalah Currency Jadi mereka menyeroti Kemungkinan currency ini Setidaknya Kalaupun misalkan Melakukan intervensi Itu bisa membatasi Volatilitas yang terlalu lebar Yang juga tidak mencapai Kondisi fundamental yang baik Hmm Jadi saya penasaran disini Apakah berarti Menandakan IMF setuju Atau Ya katakan Menvalidasi Kalaupun misalkan nanti Pihak BOJ Menawarkan intervensi Mata Berbeda dengan Awal lalu Kita tinggal tunggu saja Tapi yang jelas Ada kabar bagusnya Dari Jepang adalah Pembahasan Ataupun negosiasi Upak musim semi Sudah berlangsung Sejak hari Rabu Minggu lalu Dan saya rasa 80% Sudah confirm Akan menaikkan Tapi kita akan lihat Hasil atau resultnya Mungkin Kalau tidak Di akhir bulan Atau mungkin Di pertengahan bulan depan Tapi yang jelas Ini tanda Bahwa mereka sangat mendukung Apa yang diinginkan Oleh BOJ Yaitu terlihat dengan Kenaikan upaya konsisten Untuk mendukung Mereka bisa keluar Segera dari Sukungan negatif Ya kita tinggal tunggu saja Berarti ada Kesempatan juga Yang bisa namaverkan Untuk USD Japan Oke Kita skip Berikutnya adalah Terkait dengan Ekonomi kalender hari Semua fokus Dengan tujuan FFZ Tapi jangan lupakan Data ekonomi pun Akan menjadi kriteria Yang khusus Disoroti oleh Para peluk pasar Kaitannya dengan Pagi tadi Kita dapatkan Terkait dengan Manufactor dan juga Non-manufactor Dari China Ya sebetulnya Datanya relatif positif Relatif lebih bagus Seharusnya juga Mengenai kenaikan Tapi kenapa Hang sehat itu Tadi sudah saya jelaskan Ada kemungkinan Mereka agak sedikit Khawatir dengan Tindak tanduk Mereka terkait dengan Evergrande Tapi ya Itu hanya Bersifat sementara So Saya masih confident Untuk kita Berpotensi melihat 17.000 Dalam waktu Mudah atam Catatan teman-teman 17.000 Ataupun 17.500 Atau bahkan 20.000 Itu diperlukan Konsistensi Dalam waktu yang Panjang Jadi tidak Lalu Satu hari Jadi hati-hati Gunakan trading plan Sebijak mungkin Dan juga Perhatikan Kondisi-kondisi Tentu dari Kondisi teknikal Nah kita langsung Ke data ekonomi Yang paling penting Lagi yaitu Inflasi Yang kali ini Kebetulan inflasinya Adalah Inflasi dari Jerman Jadi tolong perhatikan Inflasi Jerman ini Sebetulnya Tidak ada korelasinya Dengan Eropa Tapi Mungkin akan memberikan Gambaran Karena Jerman Itu adalah Negara ekonomi terbesar Di zona Eropa Untuk saat ini Lalu kemudian Kalau inflasinya Ternyata cenderung Lemah Maka diharapkan Jona Eropa Besok pun Cenderung lebih lemah Artinya apa? Saya rasa ICB Tidak ada alasan Untuk mempertahankan Sukungan Tetap tinggi Dan bahkan Mereka sudah terpecah Pandangan Bahwa beberapa Berpendapat Anytime soon Mau itu April Mau Juni Mereka sangat bisa Untuk memangkas Sukungan Jadi Saya rasa Eropa Berpotensi Kembali turun Walaupun ada Potensi kenaikan Saya rasa Itu tidak akan Terlalu banyak Dan Pertekanan berikutnya Adalah Terkait dengan Apa yang terjadi Dengan USD Sebelum FMC Kita akan lihat Dari data ADP Yang diperkirakan Melemah Dari level 160an Jadi 140an Nah Kalau itu Misalkan iya Datanya lemah Of course Kita akan dapatkan Pelemahan USD Lebih dulu Lebih awal Sebelum FMC Dan itu berarti Mas akan naik Euro akan naik Konsulnya akan naik Lalu kemudian pasar saham Juga harusnya naik Tapi masalahnya adalah Kalau datanya terbalik Atau lebih tinggi Katanya 200 ribu Saya butuh data ADP Yang mengejutkan Di atas 200 ribu Supaya apa? Supaya emas Terkoreksi lebih dalam Dan akhirnya Skenal Rio Ataupun harapan Yang pernah kita gambarkan Di hari Senin kemarin Live streaming Bisa terjadi Tapi kalau tidak Teman-teman mohon maaf Kemungkinan emas Belum tentu akan turun Di bawah 2000 Dan semua itu Akan ditentukan Nantinya dari Pengumuman FED Dan lagi-lagi Saya ingatkan Jangan fokus Dengan suku Untuk hari ini Karena 98% Saya yakin Itu unchanged Alias tidak Apa yang berubah Dan market Sudah tahu Apa yang harus dilakukan Mereka sudah mengantisipasi Jawa-jawa hari Dan kemungkinan Dollar akan memuat Tapi relatif Berbatas Dan fokusnya Tiga skenario ini Kalau ternyata Press conference FED Ataupun ketua FED Jerome Powell Mengatakan bahwa Tidak ada pemangkasan Sesungguhnya Dalam waktu dekat Atau bahkan Tidak untuk Maret Atau bahkan Sama sekali Tidak ada Pemangkasan Di bulan Maret Maka kemungkinan Potensinya Strong Dollar Dan kemungkinan Itu akan Menekan Emas Dan juga pasar sahab Dan juga Karsi lain yang bersebrangan Dengan GUS Dollar Satu sisi Kalau ternyata Di poin kedua Atau skenario kedua Dia memberikan Kisi-kisi bahwa Kalaupun Tidak ada Pemangkasan Lebih cepat Tapi dia memberikan Indikasi bahwa Bisa lebih cepat Kalau Inflasi Tetap turun Maka itulah Sinyal yang Memungkinkan Tetap terbuka Untuk apapun Yang dilakukan Nah Jadi Kalau ini skenario Maka hati-hati Kemungkinan Bunis Ataupun Kenaikan Dollar Atau penguatan Yus Dollar Akan relatif Terbatas Dan itu pula Yang mengembalikan Tekanan untuk Emas Akan relatif Terbatas Dan siap-siap Dia akan Rebound kembali Nah Poin ketiga Atau skenario ketiga Adalah Yang jauh lebih Lemah Untuk Yus Dollar Yaitu Kalau misalkan Powell Mereka Indikasi bahwa Yes They are ready Kalau Mereka bisa Memangkas lebih cepat Dan kemungkinan Menunjukkan Bulan Maret Sangat potensial Dan itu pun Dengan catatan pula Bahwa data inflasi Data NFP Berikutnya Akan menjadi fokus utama Dari bulan Februari Dan bulan Maret Karena setelah itu Baru mereka Kena kena pertemuan Di bulan Maret Kurang lebih di pertengahan Kalau tidak salah Akhirannya Nah Kalau ini yang terjadi Tengah-tengah ini Akan jauh lebih lemah Untuk Yus Dollar Dan Anda silahkan Melakukan Buy Untuk Co Karena kemungkinan ini Yang akan mendorong Sampai ke level 2060 Atau bahkan Lebih tinggi Nah Jadi Skenari ini Akan sangat penting Dan lebih terfokus Bagi para investor Seluruhnya Bukan Sukungannya Melainkan Pernyataannya Terima kasih Terima kasih.